Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan berumrah dalam bulan Ramadhan terutama sudah dibuka agak lapang setelah dua tahun maka berumrah lah jika ada kemampuan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda inna umratan fi ramadhan taqzi hajja sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadhan senilai dengan berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian yang ke-18 beliau meskipun bersahfar beliau pernah berpuasa berpuasa saat bersahfar hal ini berdasarkan hadith riwayat Bukhari dan Muslim bahwa karena Ibn Abbas radiyallahu anhumayakul kad sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aftar dalam hadith riwayat Bukhari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa saat safar maka siapa yang ingin berbuka saat safar silahkan siapa yang ingin berpuasa saat safar dipersilahkan karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi saya ingatkan kalau ada orang yang ingin pergi berumrah dalam bulan Ramadhan dan pergi naik pesawatnya sore hari maka lebih baik berbuka kenapa? karena semakin ke barat semakin tarang saya pernah itu kejadian subhanallah jadi puasa hampir 20 jam karena semakin ke barat semakin tarang mana mataharinya akan turun-turun karena waktu kita di Jakarta berarti tinggal 2 jam ah 2 jam nih karena di pesawat sekalinya kan ke barat semakin terang nah akhirnya teler semua itu maka saya nasihatkan selalu kalau berkaitan dengan umrah dalam bulan Ramadhan kalau perginya sore berbukalah karena membahayakan tapi kalau kuat maka dipersilah habis itu singgah lagi diriat lawas waktunya aturan berbuka tambah lama karena riat lebih lambat daripada kuartamadina bagian timur terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati